Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Foni Arya dari SMK Muhammadiyah Nukun akan menyampaikan tata tertib dan tata cara pelaksanaan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 SMK Muhammadiyah Nukun Sesuai surat edaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, MPLS dilaksanakan secara online atau dari Berikut saya sampaikan tata tertib dan tata cara pelaksanaan MPLS di SMK Muhammadiyah Nukun Tata tertib MPLS online atau daring SMK Muhammadiyah Nukun tahun pelajaran 2021-2022 1. Seluruh siswa wajib menggunakan seragam OSIS SMP atau SMK di hari Senin dan Selasa 2. Seluruh siswa wajib menggunakan batik bebas bagi yang perempuan menggunakan jilbab di hari Rabu 3. Siswa wajib mengganggu materi kegiatan setiap hari sebagai bukti absensi 4. Pastikan HP atau laptop yang digunakan dalam keadaan full dan sinyal bagus 5. Kirimkan rangkuman dalam bentuk foto setiap hari melalui link Google Form terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semuanya pada kesempatan kali ini ibu akan mempraktekkan tutorial bagaimana cara menginstall Google Meet di HP kalian semuanya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita klik playstore yang ada di HP kita masing-masing seperti ini kemudian kalau sudah keluar tampilannya seperti ini kemudian kita tuliskan atau ketik di searchnya yaitu Google Meet kalau sudah ada tampilan seperti ini kemudian kita install kalau sudah di install sekarang lihat di tampilan HP kita kalau kita lihat di tampilan HP kita kita cari kalau sudah ada seperti ini menu Google Meetnya kemudian kita lihat kita harus masuk pakai kemudian seperti ini nah besok saat pembelajaran kalian maaf besok saat kegiatan MPLS kalian semua peserta harus menggunakan Google Meet terlebih dahulu untuk koordinasi dengan wali kelasnya masing-masing kemudian kita klik gabung pakai kode nah nanti ini yang memberikan kode adalah wali kelasnya masing-masing begitu sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang anak-anakku semuanya pada kesempatan siang hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara masuk ke channel SMK Muhammad Yandugun yang akan kita gunakan sebagai media MPLS daring atau online di 3 hari ke depan langkah yang pertama yaitu klik Youtube yang ada di HP kalian seperti biasanya kemudian kita search channel SMK Muhammad Yandugun akan tampil seperti ini di layar kaca HP kalian kemudian kita klik live streaming nah di live streaming inilah nanti semua materi ataupun kegiatan akan disampaikan Bapak Ibu Guru melalui Youtube channel SMK Muhammad Yandugun terima kasih dan jangan lupa like and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang anak-anak pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial tentang cara membuka google form untuk presensi kegiatan MPLS daring dan untuk pengumpulan materi resum kegiatan daring SMK Muhammad Yandugun yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalian harus membuka grup kelas kalian sendiri kemudian langkah kedua silahkan di klik link yang ada tulisannya https kemudian garis 2 sid kemudian klik yang seperti ini kalau ada google form tampilannya dengan yang seperti kalian baca kemudian ada nama siswa kita isi nama kita masing-masing contohnya seperti ini kemudian kita pilih kelasnya kalau sudah terpilih isi tanggal pelaksanaannya karena hari ini kalau sekarang tanggal 9 maka kita isi tanggal 9 kemudian kita setel kemudian add file disini tujuannya adalah kita harus mencantumkan summary atau ringkasan yang tadi sudah kita tuliskan kemudian kita pilih select file kalau kita mau foto tugas kita berarti tekan kamera kemudian tugasnya kita foto seperti ini kita checklist kalau tugas kita lebih dari satu maka kita add more kita add more lagi kita tambahkan lagi kita foto lagi seperti ini kita checklist lagi otomatis sudah ada beberapa tugas kalau sudah kemudian kita klik upload kalau sudah di upload lihat ada dua tugas ya kemudian kalau tugasnya lebih dari beberapa lembar nanti jerman ditambah dengan add file set kalau sudah selesai kemudian kita submit nah nanti tampilan akhirnya seperti ini nah mungkin itu saja tutorial dari saya saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati